Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini di update setiap minggunya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube. Kamu, selamat ulang tahunnya, buat Anda yang merayakan hari lahir minggu ini. Tidak ada yang perlu kamu, salahkan dari masa lalu. Jika memang ada, cobalah untuk mengoreksi dirimu sendiri. Menyalahkan orang lain bukanlah jalan keluar yang tepat. Jangan memendam amarah tetapi berbahagialah di umur yang kini bertambah. Berikut, ramalan Zodiac yang akan dimulai dari. 1. Aries, Maret tahun 21 April tahun 19 Ramalan umum, belajarlah untuk menerima kenyataan yang ada. Kita memang sudah sangat hati-hati. Tapi takdir tak pernah ada yang tahu. Mengenai, kesehatan, kurang-kurangi konsumsi makanan yang terlalu asin karena tekanan darah mudah sekali baik. Kurang-kurangi juga konsumsi daging kambing. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Cinta adalah perkara yang tak bisa dipaksakan. Jika dirimu, memang tidak ada rasa cinta padanya, katakan saja. Jujur dengan perasaanmu, tolak cintanya secara halus. Yang berpasangan, ada yang membuatmu merasa sangat jengkel ke pasangan. Lebih sabar dan tenang lagi. Yuk, semua akan baik-baik saja selama dirimu dan pasangan tak saling emosi. Keuangan, karir, kinerjamu semakin baik. Atasan juga mulai peduli padamu. Agar semuanya sesuai rencana. Hindari lalai atau teledor saat bekerja. Keuangan, semuanya sedang baik-baik saja. Bulan ini dirimu juga mendapatkan bonus dari perusahaan dengan jumlah yang cukup banyak. Gunakan bonus tersebut untuk sesuatu yang berguna. 2. Taurus, April tahun 20 Mei tahun 20. Ramalan, umum, saat mengenal orang baru, pastikan untuk lebih hati-hati dan terlalu percaya padanya. Tidak semua orang yang kita anggap baik adalah orang baik. Percaya ke orang lain itu wajib. Meski begitu, kita harus lebih waspada dan hati-hati. Untuk kesehatan, gurin memang lagi murah meriah, tapi jangan terlalu berlebihan dalam mengonsumsinya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik apalagi mengonsumsi buah seperti halnya durian. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Tak apa menyendiri atau menenangkan diri dulu. Berpisah dari orang tercinta memang sangat menyedihkan, tapi ini bisa dijadikan pelajaran berharga dan mengesankan. Yang berpasangan, buang. Jauh-jauh rada curigamu ke pasangan. Semakin dirimu curiga ke pasangan, semakin aneh rasa hubungan yang ada. Jalani hubunganmu dengan pasangan sebaik dan setenang mungkin. Keuangan, karir, bekerja keras sangat baik. Tapi ingat, juga bagaimana keluargamu. Jangan sampai bekerja kerasa membuatmu lupa pada keluarga. Keuangan, harus lebih hati-hati dalam mengelola keuangan. Ada banyak pengeluaran minggu ini. Pilih lagi apa yang hendak dibeli secara. Baik, jangan sampai membeli sesuatu yang hanya diinginkan di mana fungsinya tak seberapa. 3. Gemini, Mei 2021-2020 Ramalan umum, kini dirimu bisa melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya memanfaatkanmu. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal ataupun saudara yang ternyata suka menusuk dari belakang. Baik ke semua orang itu baik, tapi jangan sampai dirimu dimanfaatkan. Untuk kesehatan, ada sedikit masalah dengan sistem pencernaan. Nihiki lagi istirahat cukup dan perbanyak konsumsi sayur serta buah. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, jatuh cinta adalah perkara mudah. Mempertahankan cintalah yang sulit. Jika dirimu belum berhasil mempertahankan cinta di masa lalu, jangan pernah trauma untuk memulai hubungan baru. Percayalah, ada seseorang yang akan sangat tulus padamu. Yang berpasangan, pasangan membuatmu sangat mencintainya. Tapi ingat, cinta juga harus menggunakan logika. Membiarkan pasangan menjatuhkan harga dirimu atas nama cinta sungguh sangat tidak mulia. Keuangan, karir, dirimu harus mempertimbangkan antara keluarga dan pekerjaan. Pekerjaan yang padat sebaiknya tidak membuatmu. Lupa akan keluarga, bagaimanapun juga keluarga harus menjadi prioritas utama. Keuangan, ada banyak pemasukan di minggu ini. Meski begitu, ada banyak pula pengeluaran di minggu ini. Harus lebih pandai, mengatur keuangan keluarga. 4. Kanser, Juni 2021-Juli 2022 Ramalan Umum Aktifitas yang sama setiap harinya membuatmu bosan dan jenuh. Tidak apa, itu adalah hal yang wajar. Jangan mudah putus asa dengan semua. Itu, ingat dirimu telah merencanakan masa depan yang lebih baik. Mengenai kesehatan, kecapaian membuat daya tahan tubuhmu terus melemah. Miliki istirahat cukup setiap harinya. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, butuh perjuangan panjang, untuk meluluhkan hatinya. Jika saat ini dia belum juga melihat ketulusan hatimu, sabar saja. Suatu saat, dia akan menyadari bahwa dirimulah yang terbaik untuknya. Yang berpasangan, jarak dan waktu, yang memisahkan kalian membuatmu sangat merindukannya. Beruntung, sosoknya adalah sosok yang sabar, jujur dan dapat dipercaya. Cepat atau lambat, hubungan kalian akan sampai ke hubungan yang lebih serius yakni pernikahan. Keuangan, karir, pekerjaanmu masih sama dengan sebelumnya. Ada banyak pekerjaan yang harus segera diselaikan. Beruntung, dirimu memiliki rekan kerja yang mengesankan. Keuangan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keuangan semakin membaik setiap harinya. Kalaupun dirimu membutuhkan uang dalam jumlah cukup besar, dirimu sudah memiliknya. 5. Leo, Juli tahun 23 Agustus tahun 22. Ramalan umum, tempat baru membuatmu mengenal banyak orang baru. Cobalah untuk lebih ramah tapi tetap, waspada dengan sekitar. Minggu ini menjadi minggu yang sangat mengesankan dan tak mudah dilupakan. Untuk kesehatan, walau sedang melakukan perjalanan jauh harus tetap memiliki asupan cairan yang cukup ya. Hindari, minuman bersoda dan manis dulu. Cukup perbanyak konsumsi air putih. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Seseorang menyatakan cintanya ke dirimu. Pikirkan matang-matang sebelum memberikan jawaban. Jika memang dengannya dirimu bakal bahagia, tak, ada salahnya untuk mencoba. Tapi, jika dari awal memang belum ada rasa, katakan yang sejujurnya. Yang berpasangan, masalah demi masalah terus menghantui hubunganmu dengan pasangan. Tak apa, tetap tenang dan jangan emosi. Godaan seperti ini adalah hal yang wajar. Tugas kalian adalah mempertahankan dan memperjuangkan hubungan tersebut agar tetap baik serta langgeng selamanya. Keuangan, Karir, Jangan mudah tergoda hasutan rekan kerja. Penting, bagimu untuk mempertahankan pendapatmu sendiri. Ikut-ikutan rekan kerja hanya akan membuatmu menyesal di kemudian hari. Keuangan, ada banyak pengeluaran yang menguras kantong. Cobalah untuk lebih hemat dan hati-hati lagi mengatur. Keuangan, beberapa waktu lagi dirimu akan mengeluarkan uang dalam jumlah yang tak kalah besar dari minggu ini. 6. Virgo, Agustus tahun 23 September tahun 22. Ramalan umum, memulai sesuatu memang terasa sangat berat. Pastikan agar, tidak terlalu malas karena waktumu untuk menyelesaikan satu hal ini tidak banyak. Sebelum semuanya terlambat, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Untuk kesehatan, demi mendapatkan berat badan ideal dirimu memang disarankan. Melakukan diet, tapi perhatikan juga diet yang dilakukan. Jangan sampai diet itu justru memengaruhi kesehatanmu dan menurunkan daya tahan tubuhmu. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, belum ada yang bisa membuatmu merasa nyaman. Sejuah ini, sosok mantan terus menjadi bayang-bayang buatmu. Kalau memang masih ada rasa kemantan, tak ada salah untuk memperbaiki segalanya bersama. Nampaknya si mantan juga masih ada rasa padamu. Yang berpasangan, pasangan cukup sensitif pekan ini. Ada banyak hal yang membuat moodnya berantakan. Dirimu harus lebih sabar menghadapinya ya sahabat Fimela. Jangan sampai mood yang tidak baik membuat hubungan. Kalian renggang, keuangan, karir, masih belum ada kejelasan mengenai kenaikan pangkat yang dijanjikan atasan. Cobalah untuk lebih bersabar dan bertanya lagi tentang kejelasan ini. Meski begitu, jangan berharap terlalu lebih agar semuanya, tidak terasa mengecewakan di kemudian hari. Keuangan, sayang pada diri sendiri adalah hal baik. Tapi jangan sampai rasa sayangmu ini membuatmu jadi pribadi yang terlalu boros dan mengabaikan perasaan orang. Lain, ingat, uangmu tidak sepenuhnya dirimu dapatkan sendiri. 7. Libra, September tahun 23 Oktober tahun 22. Ramalan umum, baik ke teman dan keluarga itu boleh, tapi jangan sampai kebaikanmu dimanfaatkan oleh mereka. Dirimu juga berhak, membahagiakan diri sendiri dulu sebelum membahagiakan orang lain. Pekan ini dirimu akan memiliki banyak aktivitas. Jaga kesehatan dengan sebaik mungkin. Jangan terlalu capek dan lelah. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, nampaknya usaha, dan doamu untuk segera bertemu belahan jiwa tidak kurang-kurang. Dirimu mulai ragu untuk memulai hubungan baru. Jangan putus asa sahabat Fimela, percayalah semuanya akan indah pada waktunya. Yang berpasangan, dirimu, dan pasangan semakin mesra, dirimu juga mulai yakin dan mantap bahwa dialah satu-satunya orang yang bakal membuatmu bahagia di masa depan. Jangan pernah menyiakkan-nyiakan perasaannya ya. Keuangan, karir, akan ada banyak pekerjaan. Tambahan yang membuatmu harus kerja ekstra keras. Nikmati pekerjaanmu yang baru ini karena perlahan tapi pasti pekerjaan ini akan dirimu kuasai. Keuangan, ada cukup banyak pengeluaran yang menguras isi kantong. Tak perlu terlalu menyesal, barang-barang yang dirimu beli adalah sesuatu yang memang diperlukan. 8. Scorpio, Oktober tahun 23 November tahun 21. Ramalan umum, tak perlu sedih terlalu dalam ketika apa yang dirimu cita-citakan belum juga. Terwujud hingga kini, pastikan untuk berusaha dan berdoa lebih keras lagi. Bersyukurlah, selalu ada orang-orang hebat di sekelilingmu yang memudahkanmu menjalani hidup bahagia. Mengenai kesehatan, flu dan batuk nampaknya cukup. Mengganggu aktivitasmu, ramalan cinta, yang belum berpasangan, menyesali keadaan yang sudah berlalu hanya akan membuatmu kesulitan mufon. Biarlah mantan menjadi kenangan. Perbaiki lagi sikap dan perilakumu. Jadilah pribadi yang lebih dewasa, dan bijaksana demi dapatkan sosok yang memang terbaik menurutmu. Yang berpasangan, salah paham yang terjadi padamu dan pasangan membuatmu emosi. Ingat emosi dan kemarahan yang terlalu berlebihan hanya akan membuat hubungan yang ada semakin berantakan. Apapun yang terjadi, lebih tenang ya sahabat Fimela. Keuangan, karir, tekuni pekerjaan yang memang sesuai pasionmu. Jangan mudah tergoda pekerjaan dengan gaji besar namun dirimu sama sekali. Tak menyukainya, gaji dikit yang terpenting mencukupi dan membuatmu nyaman lebih baik untukmu. Keuangan, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keuanganmu. Semuanya sedang dalam kondisi aman. Hanya saja, jangan mudah tergoda diskon di akhir pekan. 9. Sagittarius November tahun 22 Desember tahun 21 Ramalan umum, sakit hati yang dirimu rasakan saat ini justru menguatkanmu. Ini juga bisa menjadi pelajaran agar tidak mudah percaya pada orang yang baru dikenal. Ini juga menyadarkanmu bahwa orang-orang yang tulus padamu akan senantiasa di dekatmu sementara ia yang tidak tulus justru meninggalkanmu. Mengenai kesehatan, kurangnya konsumsi sayur dan buah membuatmu. Rentan terkena sariawan, ramalan cinta, yang belum berpasangan, mengenalnya lebih dalam akan memudahkanmu untuk membuat keputusan. Jangan menunggu terlalu lama untuk menerima ataupun menolak kelamarannya. Jika masih bingung untuk membuat keputusan sendiri, mintalah pendapat orang tua, sahabat atau saudara yang berpasangan. Akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang menyenangkan. Setelah lama tak bertemu pasangan, akhirnya kalian bisa bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Buat sekedar jalan-jalan atau makan di luar. Nikmati setiap kesempatan bertemu ini dengan sebaik mungkin. Keuangan, karir, meski sudah berusaha kerasa untuk melakukan yang terbaik, atasan belum juga menyadari itu semua. Tetap, bersabar dan pertahankan prestasimu. Namun, Jika tidak ada juga penghargaan dari atasan, pikirkan lagi untuk resign dari pekerjaanmu yang sekarang. Keuangan, belanja kali ini membuatmu mengeluarkan cukup banyak uang. Tapi, tidak perlu khawatir, bonus yang didapat sebelumnya masih cukup untuk bertahan hidup hingga satu bulan ke depan. 10. Capricorn, Desember tahun 22 Januari tahun 19 Ramalan Umum Pekan ini menjadi pekan paling bahagia buatmu. Berkumpul, dengan keluarga besar memberikan kesan sendiri buatmu. Sering-seringlah ikut acara atau arisan keluarga seperti sekarang ini karena dirimu bisa mengenal lebih banyak orang. Untuk kesehatan, semuanya baik-baik saja. Hanya saja, belum mungkin akan membuatmu tidak nyaman di akhir pekan. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, seseorang mencoba mengenalkanmu ke pria pilihannya. Pria tersebut adalah pria yang baik. Jadi, tak ada salahnya untuk lebih. Ramah dan terbuka padanya, jika memang jodoh, semuanya akan dimudahkan oleh Tuhan. Yang berpasangan, ada sedikit salah paham yang membuat pasangan merasa sangat sakit hati padamu. Minta maaflah pada pasangan. Jika menunggu pasangan yang meminta maaf, hubungan ini bisa saja dengan sangat mudah berakhir di tengah jalan. Keuangan, karir, ada kabar baik buatmu. Atasan memberikan pekerjaan baru yang nilainya sangat besar. Kerjakan, dengan lebih semangat dan hati-hati ya. Keuangan, rezeki dadakan cukup membuat kantongmu semakin tebal. Jangan lupa buat bersedekah atau menyisikan sebagiannya untuk orang hutanmu ya. 11. Aquarius Januari tahun 20 Februari tahun 18 Ramalan Umum Tuhan, tak akan memberimu ujian di luar batas kemampuanmu. Ini adalah pilihan yang sulit. Pikirkan matang-matang sebelum menentukan pilihan. Mintalah nasehat dari orang terdekat baik itu suami, keluarga atau sahabat agar. Dirimu tak menyesal di kemudian hari. Untuk kesehatan, jaga lagi pola makan. Makan terlalu banyak tak akan membuat kesehatanmu baik. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, setelah melewati masa lajang yang panjang, akhirnya, dirimu menemukan seseorang yang membuat nyaman. Tak perlu takut untuk memulai hubungan. Namun jika masih ragu, pertimbangkan lagi secara matang-matang. Yang berpasangan, usia tidak menjamin seseorang lebih dewasa dan bijaksana. Pasangan yang usianya lebih muda darimu ternyata memiliki sikap yang lebih dewasa dan bijaksana. Beruntunglah telah memilikinya di hidupmu. Keuangan, Karir pekerjaanmu minggu ini menjadi pekerjaan yang sangat disukai. Meski hari-harimu masih, seperti biasanya, minggu ini terasa cukup bahagia. Keuangan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keuangan. Semuanya terkendali dengan baik. Apa yang menjadi rencanamu selama ini juga terlaksana dengan mengesankan. 12 Pisces, Februari, 19 Maret tahun 2020. Ramalan umum, perjalananmu yang panjang akhirnya menemukan titik akhir. Apa yang dirimu usahakan dan doakan selama ini akhirnya terwujud dengan baik. Bersyukurlah dengan pencapaianmu ini, mengenai kesehatan, semuanya, baik-baik saja, hanya saja, makan makanan yang terlalu pedas membuat sistem pencernaanmu kontraksi. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, dia telah membuktikan bahwa dia serius. Tunggu apalagi, mulailah mengatakan sejujurnya tentang perasaanmu. Kepadanya, sebelum mengatakannya, pastikan bahwa keputusanmu ini tidak salah. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Yang berpasangan, pasangan memberikan kejutan manis dan romantis untukmu. Dirimu berhak bahagia dengan apa yang dilakukannya. Namun waspada, ada pihak ketiga yang mencoba merusak keharmonisan hubungan kalian. Keuangan, karir atasan memberimu tugas tambahan yang cukup berat. Ayo, lebih semangat dan teliti lagi dalam bekerja. Jangan segan untuk, meminta bantuan rekan kerja jika dirimu memang tak bisa menyelesaikan pekerjaan ini seorang diri. Keuangan, semuanya baik-baik saja. Dompet pun sepertinya juga masih tebal. Sulsikan sebagian rezekimu sebagai tabungan. Dirimu, tak tahu bahwa beberapa waktu ke depan dirimu akan mengeluarkan keuangan dengan jumlah cukup besar. Sekian prediksi minggu ini untuk Zodiac Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan, agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng, di pojok kanan bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton